Selamat pagi pemirsa, solusi terbaik itulah yang dikatakan Presiden Jokowi Dodo di tengah upaya diupayakan pemerintah Indonesia terkait dengan polemik keikut sertaan tim Israel di Piala Dunia U20. Presiden akhirnya memberikan pernyataan tadi malam setelah FIFA membatalkan drawing yang sedianya akan dilangsungkan 31 Maret 2023 di Bali. Keputusan FIFA itu menyusul penolakan Gubernur Bali, Iwayan Koster atas kedatangan tim Israel. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seharini Rabu 29 Maret 2023 dengan tema Solusi Terbaik Piala Dunia U20 bersama saya Leonat Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya mas ya? Alhamdulillah. Ini berita yang menjadi perhatian banyak orang karena untuk pemain pecinta sepak bola ini penting sekali. Tapi di sisi yang lain ada juga hal yang harus diperhatikan. Kita ke editorial masih terkait dengan penyelenggaran Piala Dunia U20, solusi terbaik Piala Dunia U20. Solusi terbaik berarti ada yang kurang baik. Tapi inilah yang paling baik dari sekian pilihan yang ada. Kenapa kemudian dikatakan ini solusi terbaik Mas Arief? Kita melihat ya, ada beberapa pihak yang memiliki interpretasi, saya bisa bilang bahwa disini interpretasinya sempit. Sehingga mereka memberikan sebuah aksi yang pada dasarnya berdampak sedemikian dalam, sedemikian luas terhadap apa yang sekarang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan atlet bola kita, sepak bola kita. Anak-anak muda ini mereka tidak seberapa terekspos dengan aksi politik orang-orang ini. Waktu Pak Koster mengirim surat bahwa Gubernur Bali menolak kehadiran tim Israel. Saya cukup yakin bahwa apa yang dia alami atau pergolakan yang ada di dia itu sebenarnya sikap politik. Dan ada mungkin juga dia sebagai seorang gubernur dari provinsi yang sangat sensitif terhadap berbagai macam isu keamanan. Dan dia mungkin juga punya beberapa trauma terhadap beberapa kejadian yang terkait dengan keamanan terorisme di daerah dia. Dia berpikir terlalu ekstrim menurut saya tanpa melakukan konsultasi dengan pihak pusat. Karena hal-hal yang terkait dengan kebijakan politik luar negeri seharusnya itu bukan domain dari gubernur, itu domain pusat. Dan ini merupakan salah satu hal yang memperlihatkan bahwa komunikasi seorang gubernur dengan pusat itu amat sangat vital. Apalagi untuk hal-hal yang sesensitif ini. Pertanyaannya begini, Mas Harif kan penolakan ini karena yang kita dengar dari pemberitaan. Mengikuti semangat bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kalau menerima kedatangan timnas Israel, artinya itu bertentangan dengan sikap itu. Ada yang menyebut-nyebut juga, ini ditunjukkan oleh dulu founding father Bung Karno di dalam sikapnya. Kalau kemudian penyelenggaraan piala dunia U20 tetap di Indonesia, apakah itu artinya Indonesia sekarang sudah berubah sikap? Leo, salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah ruang dan waktu itu bergerak. Kita tidak berhidup di zaman awal-awal kemerdekaan seperti saat kita memperjuangkan negara-negara Asia dan Afrika. Dan yang paling penting adalah bagaimana setiap ruang dan waktu itu kita maknai dengan baik sesuai dengan kepentingan nasional kita. Kalau kita lihat ke belakang, 2015 kita menerima atlet Israel, sepanjang 2022 itu dari mulai bulan Maret, bulan Desember, ada berbagai macam event olahraga yang dimana delegasi Israel juga datang. Ikutan, di Indonesia ya? Iya, bahkan tahun bulan Maret 2022 itu ada interparlementary union, di mana delegasi Israel juga datang. Dan di situ ketua DPR juga ada. Jadi menurut saya konsistensi ini merupakan salah satu hal yang penting. Jadi salah satu hal yang cukup vital untuk bisa dipertimbangkan oleh seorang kepala daerah adalah konsistensinya. Dan dampaknya ini buat maruah negara kita dalam pergaulan internasional. Baik, kita akan bahas itu ya Mas Arief dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 29 Maret 2023. Solusi terbaik Piala Dunia U20. Solusi terbaik Piala Dunia U20 Pemerintah maupun PSSI masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Solusi terbaik itulah yang dikatakan Presiden Jokowi tengah diupayakan pemerintah Indonesia terkait polemik keikut sertaan tim Israel di Piala Dunia U20. Presiden akhirnya memberikan pernyataan tadi malam. Setelah FIFA membatalkan drawing yang sedianya berlangsung 31 Maret 2023 di Bali. Keputusan FIFA itu menyusul penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster atas kedatangan tim Israel. Sejurus dengan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang wilayahnya juga akan menjadi tempat digelarnya laga Piala Dunia U20 menyatakan penolakan yang sama. Sikap kedua kepala daerah itu seiring pula dengan gelombang penolakan di masyarakat. Tidak hanya antipati pada Israel, masyarakat juga kecewa pada pemerintah yang memang tampak kurang perhitungan. Pemerintah seolah hanya larut mengejar gengsi sebagai tuan rumah namun lupa akan detil-detil penting. Faktor kurang perhitungan itu pula yang tersirat dalam pernyataan Presiden semalam. Penjelasan bahwa lolosnya tim Israel baru diketahui Juli 2022 atau sekitar dua tahun setelah keberhasilan Indonesia mendapat kepercayaan FIFA menjadi tuan rumah. Memperjelas bahwa Kisruh sekarang adalah akibat ketidakcermatan. Namun juga tak bisa disangkal, sebagian dari mereka yang menolak tak punya dasar yang kuat. Mereka boleh saja berdali atas nama konstitusi bahwa negeri ini mengutuk segala bentuk penjajahan. Mereka bisa menyodorkan alasan ideologi Bung Karno yang memang sangat tegas terhadap Israel. Pertanyaannya, kenapa penolakan baru dilontarkan belakangan ini? Kenapa pula mereka yang sebelumnya setuju, siap dan komit menyukseskan gelaran piala dunia U20 tiba-tiba berbalik arah? Hahaha, ketika nasi telah menjadi bubur memang sulit dibayangkan, solusi terbaik. Meski begitu, kita mendukung upaya pemerintah melalui dialog Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan FIFA yang segera dilaksanakan. Kita mendorong adanya solusi yang dapat menghormati nilai-nilai kedua belah pihak, baik FIFA maupun Indonesia. Pemerintah pun sejatinya tidak perlu berkecil hati dengan segala pro-kontra yang terjadi di dalam negeri. Yang kini harus dilakukan pemerintah di samping melobi FIFA, juga mesti meyakinkan kepada masyarakat termasuk kepala daerah bahwa Indonesia punya kewajiban untuk menjadi tuan rumah yang baik. Harus diingat, tuan rumah piala dunia U20 bukan kita dapat sebagai hadiah, bukan penunjukan. Kepercayaan itu kita raih dengan susah payah, dengan melamar lewat kompetisi dengan sejumlah kontestan lain. Karena itu, sangat tidak berdasar jika kita pilih-pilih tamu. Lepas dari eksistensi Israel dalam politik, mereka adalah anggota resmi FIFA. Mereka juga lolos lewat kualifikasi. Betul kiranya penegasan Presiden Jokowi bahwa keikut sertaan Israel di piala dunia U20 tidak akan mempengaruhi konsistensi politik luar negeri kita. Tim Israel boleh saja bertanding di Indonesia, tetapi komitmen negeri ini untuk mendukung kemerdekaan Palestina tak tergoyahkan, tetap kokoh, tetap kuat. Kita tidak ingin menguar malu, mengumbar aib, karena gagal menjadi tuan rumah piala dunia U20. Kita sudah terlanjur sanggup untuk menjadi tuan rumah yang baik. Kadung berjanji untuk menyelenggarakan perhelatan cukup bergengsi ini dengan sepenuh hati. Biarkan mereka, termasuk kepala daerah yang menolak. Kita hormati posisi dan argumentasi mereka. Yang pasti masih banyak anak bangsa yang tak ingin Indonesia dibuat malu dunia. Masih ada pula kepala daerah yang siap menjadi tuan rumah maupun tempat undian piala dunia U20. Tinggal bagaimana pemerintah dan PSSI melobi dan meyakinkan FIFA bahwa Indonesia masih komit pada janji semula sebagai penyelenggara event itu. Berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Midi Indonesia. Mas Arief, kalau kemudian, ini kan masih serba tidak pasti Mas Arief, usaha Erick Thohir, ketua PSSI itu masih belum tahu juga apakah FIFA masih memberikan kesempatan bagi Indonesia. Tapi katakanlah kalau kemudian Indonesia tetap menyelenggarakan piala dunia U20, itu kan artinya otomatis harus pindah tempat. Karena ada dua kepala daerah yang menolak begitu. Kecuali kalau mereka cabut ya penolakannya ya. Bagaimana Mas? Saya pikir ada beberapa daerah ya, kan kalau tidak salah beberapa provinsi itu ada Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Sumsel, DKI. Ya, saya pikir DKI jauh lebih siap atau sangat lebih siap apabila harus men-take over beberapa ronda atau beberapa putaran yang pada akhirnya dilepas oleh Bali dan Jawa Tengah. Jadi, saya sama sekali tidak khawatir melihat beberapa potensi yang ada di, baik di Palembang atau mungkin di Jawa Barat dan DKI. Kalau kita lihat kan sebetulnya juga dari awal, tokoh-tokoh sudah mengatakan kita harus memisahkan ya, antara olahraga dengan politik. Nah, pertanyaannya untuk orang-orang yang masih menolak, apakah kemudian diabaikan saja, tetap diselenggarakan piala dunia U20 ini, atau memang harus ada penjelasan? Sekarang pun pada dasarnya apa yang menjadi sikap atau noise mereka sudah diabaikan oleh pemerintah, karena pemerintah sudah bersikap kan. Pemerintah pusat nih maksudnya? Pemerintah pusat sudah bersikap. Karena yang menolak pemerintah daerah nih? Nah, karena hal-hal terkait dengan pertahanan, politik luar negeri itu kan bukan domain daerah, itu domainnya pusat. Dan sekarang tinggal bagaimana pusat itu menjalin komunikasi yang lebih intens lagi, agar pada dasarnya seluruh pihak-pihak yang memiliki dissenting opinion itu mengerti dulu. Dan itu merupakan salah satu hal yang menjadi basis yang cukup penting agar mereka bisa memahami apa yang pada dasarnya menjadi sikap mereka terdahulu yang bikin ini menjadi sebuah polemik yang sedemikian kacau di negara ini. Sebuah kesempatan yang begitu besar, anak-anak muda atau generasi muda kita yang begitu berharap industri sepak bola kita yang berharap akselerasi naik kelas demikian tinggi itu tiba-tiba buyar dalam sekejap setelah Gubernur Bali menyatakan penolakannya. Jadi ini kita harus benahi dulu. Iya, meskipun kalau di dalam berita di headline tadi ya Pak Sarif dikatakan pelaksanaan tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Muhajir Effendi mengatakan perwakilan PSSU sudah bertemu dengan FIFA dan dia mengatakan begini nih, insya Allah FIFA tidak akan memberikan penalti seperti yang diisu-isukan itu. Ini kata Pak Muhajir nih. Nah, tapi kalau kemudian ternyata Indonesia tidak jadi menyelenggarakan U20, itu dampak ke persepak bolaan kita seperti apa ya? Leo, faktanya adalah drawing sudah dibatalkan oleh FIFA ya. Oke. Dan kalau kita bisa bilang ada setengah gelap atau setengah terang, ini memang sebuah ekspresi yang paling pas. Tetapi perjuangan Erick Thohir di Doha hari ini memang benar-benar sebuah perjuangan yang harus kita doakan bareng-bareng. Satu negara ini harus berdoa buat dia. Karena apa? Karena apa yang kita harapkan dari U20 di Indonesia itu bukan hanya sekedar sebuah event. Ini merupakan sebuah momentum di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan Indonesia ikut serta didalamin. Dan Indonesia tidak akan bisa ikut menjadi bagian dari U20 kalau kita tidak jadi tuan rumah. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat signifikan buat pesepak bola kita. Jadi kalau kita ingin memiliki sebuah prestasi yang terakselerasi, U20 ini merupakan salah satu kanalnya. Jadi saya benar-benar percaya dan berharap apabila kalau kita sekarang mau mendukung apa yang menjadi cita-cita kita bersama, untuk memiliki persepak bolaan yang maju adalah ya kita harus dukung bersama-sama atas hal ini. Dan jauh-jauhkan itu pemikiran-pemikiran yang mencampur adukan antara olahraga dan politik. Di beberapa hari yang lalu, Senin lalu ya, Mas Arief ketika kita juga bahas ini di editorial ini, ada seorang pemirsa yang mengatakan begini, ah ini sebenarnya aman, Bang Leo katanya kalau diadakannya tahun 2025. Jadi saya langsung bertanya waktu itu, oh berarti terkait dengan 2024, ya kurang lebih begitu kata pemirsa. Apakah kita bisa mengatakan hal yang sama juga sebetulnya, yang menjadi penyebab penolakan? Saya pikir tidak salah ya orang itu menyimpulkan bahwa latar belakang politik itu menjadi salah satu hal yang sangat-sangat kental atas situasi ini. Karena kalau kita mau konsisten, kalau kita mau memiliki sebuah pemahaman yang sempit, kan ada berbagai macam event di mana delegasi Israel datang di Indonesia. Tidak pernah ada penolakan sedemikian hebat gitu ya. Ada bukti foto, ada videonya juga ya. Dan ini merupakan salah satu indikasi bahwa berbagai hal yang harusnya kita bisa sikapi dengan jernih, begitu kepentingan politik masuk menjadi keruh. Dan ini merupakan salah satu contohnya. Dan apabila ada orang yang memiliki kesimpulan bahwa kekeruhan ini adalah sikap politik, ya ini merupakan salah satu bukti. Kalau kita lihat juga, Mas Arief, ketika itu sudah terjadi ya, maksudnya penolakan terjadi, di dalam editorial juga diingatkan bahwa sebetulnya itu kan pernyataan sikap yang berbeda dari pihak yang sama, dari Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, yang sebelumnya sudah memberikan garansi menyetujui penyelenggaraannya. Cuma beberapa orang mengatakan, oh itu garansi itu diberikan, karena waktu itu belum tahu bahwa Israel akan masuk, akan ikut bertanding di U20 di Indonesia. Nah ini adalah perubahan sikap yang terjadi karena memang situasi itu dinamis katanya begitu. Bagaimana Mas Arief? Kalau kita lihat timelinenya, alasan itu juga tidak terlalu tepat ya. Sikap Pak Koster itu 14 Maret ya. Sementara apa yang menjadi kenyataan bahwa Israel menang di kualifikasi zona Eropa itu sudah di tahun 2022 lalu gitu ya. Lama sebelum keputusannya. Jadi bagi saya, ini merupakan salah satu pelajaran ya, di mana waktu kepentingan politik ini mau mencoba-coba untuk ikut dan mengambil keuntungan di kekeruhan ini, dampaknya amat sangat besar dan amat sangat mahal buat Indonesia. Pertanyaannya adalah Mas Arief, kan ini tetap akan ada yang bertanya. Apakah dengan asumsi misalnya tetap diselenggarakan di Indonesia, Piala Dunia U20 ini adalah momen di mana pemerintah Indonesia masih tetap mendukung kemerdekaan Palestina atau ini bisa diartikan sebagai sesuatu momentum perubahan sikap? Dalam hal kita menyikapi konstitusi kita dan politik luar negeri kita, kita bisa lihat dalam berbagai macam upaya untuk mengambil sikap di UN, di PBB dalam pengambilan resolusi, kita pasti menyuarakan hal yang menentang apabila ini terkait dengan perjuangan bangsa Palestina. Jadi sikap tetap sama ya? Sikap tetap sama dan kita bisa tarik seluruh data yang pada dasarnya menjadi sikap kita, apakah kita abstain atau kita menentang, itu merupakan salah satu hal yang bisa kita buktikan. Bahwa perjuangan kita di fora-fora internasional itu tidak berubah sama sekali. Oke, kita akan jeda dahulu Mas Arief dan kita akan lanjutkan. Pemirsa tetap lah bersama kami, Editorial Media Indonesia akan kembali. Selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia. Selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia. Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, nama-nama saya bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi, Mas Arief kita akan coba dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, apapun caranya, solusi harus ditemukan agar Piala Dunia U20 tetap berlangsung di Indonesia. Ini urusan pemerintah, menlu, menpora, dan ketua PSSI. Jangan bikin malulah. Sebagai tuan rumah kok di detik-detik akhir malah menolak. Tuan rumah jangan menjadi one prestasi kepada penyelenggara pipa. Malu kita sebagai negara besar. Jadi serahkan saja urusan itu ke pemerintah, jangan pula dijadikan ajang politik. Tadinya Gubernur Bali setuju, belakangan menolak. Sepertinya ada unsur-unsur politik. Gibran siap menerima drawing diadakan di Solo, sudah pindahkan saja ke Solo. Memang mukaddimah kita di aliannya pertama bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan. Kita harus komit untuk itu, nggak boleh kendor. Tetapi harus bisa membedakan urusan olahraga dan urusan politik. Sayangnya orang awam soal politik. Jangan sampai kita dikecilkan di seluruh dunia, baik terutama di bulak kaki dan olahraga lainnya. Kalau sepak mula itu ribuan pemain dan industri di bidang olahraga akan mati. Dan kita menghambat prestasi anak-anak bangsa yang ingin berprestasi di bidang sepak mula. Untuk itu harus ada jalan keluar. Ustaz-besar Palestina saja untuk Indonesia mengatakan tidak ada masalah Israel datang ke Indonesia. Kita membela mereka, malah mereka adem-adem saja. Jadi saya terakhir menginginkan agar jangan sampai ada yang menganggap bahwa ini urusan agama. Ini bukan urusan agama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitongan di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Pak John. Ya, salam sehat Pak. Silahkan Pak pendapatan Anda Pak. Solusi terbaik Piala Dunia U20. Ini harus di kemarin kan di bedah juga di trial ini. Jadi begini, Bung Lio, Mas Arief. Jadi, tanggapan Presiden, Komentar Presiden malam kemarin itu, ini sangat tepat. Ini pemerintah harus tegas saja. Jadi begini, masalah Indonesia itu tidak ada paharnya. Komit, Indonesia itu tidak komit ya, masalah Plastina. Tapi jangan dicampur adukkan. Sama dengan istilah kami orang Minang itu, godok dengan teh kuda atau orang-orang bulat itu. Kalau ini saya tengok dicampur adukkan saja sama orang-orang yang anti Israel ini. Kita tetap anti sama Israel, tapi olahraga ini mana bisa kita nanti anti. Ya, olahraga ini kan nasional. Coba, Bung Lio, bayangkan. Kalau sempat seandainya ini gagal, ya. Pokoknya kita lihat tadi Indonesia tidak dikucilkan oleh BFIPA. Bukan itu permasalahannya, ya. Ini maruah besar. Maruah besar bangsa Indonesia. Di ajang inilah Indonesia menampakkan kepada internasional, ya. Bagaimana Indonesia itu menjadi tuan rumah, ya. Kalau cuma masalah Israel saja Indonesia menolak ini. Ada berapa segitir masalah menolak. Artinya kita mundur. Justru dengan hadirnya Israel di sini, kalau perlu ada lagi momennya dibuat sama tokoh-tokoh agama kita itu, tokoh-tokoh agama itu, disandingkan itu dengan orang Pleistina di Indonesia ini dia. Apapun susah-susah begitu. Jadi ini momennya sangat besar. Coba bayangkan, kalau ini gagal, 180 juta klien Indonesia akan menghujat orang yang menolak itu. Baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Silahkan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Ya, kita harapkan Presiden harus tegas. Memang ini sangat satu ujian yang berat untuk Bapak Presiden. Ya. Karena ini seperti apa ya? Seperti di siang bolong. Di saat-saat sudah mendekat pelaksanaan Piala Dunia U20 ini, masa seorang, dua orang kepala daerah yang dari Bali dan dari Jawa Tengah menolak. Ini sangat-sangat menyakitkan. Ya, sangat sedih. Saya lihat Pak Presiden ini sangat sedih. Kenapa? Ya, ini satu partai dengan Pak Presiden. Mereka juga orang pemerintahan. Itu sebenarnya pukulan yang sangat berat. Tapi, kita sangat mendukung Presiden untuk mencari solusi. Kita tahu, ya, masalah sepak bola ini, ini nggak main-main. Apalagi, kita tahu FIFA ini juga orang mereka itu sudah ada jadwal-jadwal yang sudah diatur. Nggak bisa main-main. Nggak bisa hari ini mau, oh besok nggak mau. Itu seperti anak-anak kecil. Kita ini menyangkut negara besar. Indonesia ini negara besar. Kita nggak boleh suka-suka kita. Jadi, lepaskanlah yang masalah politik dengan olahraga. Politik nggak bisa dicampur di dalam olahraga. Kita setuju, kita dukung Palestina. Palestina aja, apa, setuju. Bahwa politik-politik, olahraga-olahraga. Masa kita negara sendiri, kita sendiri yang menolak. Ini sangat-sangat kecewa. Kita dukung terus, Presiden cari solusi. Jangan tinggal diam, Presiden harus bersikap tegas karena masalah politik luar negeri itu ada di pemerintahan pusat. Terima kasih, Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi masih ada pemirsa Metro TV kali ini dari Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Aris Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, solusi terbaik Piala Dunia U20 nih? Bagaimana pendapat Ibu? Ibu ingin nangis ini, Bung Leo. Karena masih bisa menyampaikan pendapat yang barangkali mungkin dianggap konyol, Bung Leo. Untuk sepak bola ini rasanya meraih prestasi untuk tim sepak bola kita ini sepertinya sudah jauh panggang dari api. Nah, kemudian harapan yang masih ada di dalam hati, ya sudah lah. Jadikan itu industri hiburan. Kita bisa menjadi penyelenggara yang baik. Paling tidak kita jadi penonton yang terhibur dan mendapat keuntungan dari bisnis yang diadakan sebagai penyelenggara. Tapi kalau jadi begini, apa yang akan kita dapatkan? Nah, itu pertanyaan yang mungkin jawabnya nanti kita dapat mudah-mudahan Bapak Erick Toghir itu bisa... Apa? Melobi ya? Ya, begitu. Hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Indra, untuk pendapat Ibu dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Menarik, ini Mas Arief yang pernyataan Bu Indra barusan menyentil sekali. Beliau mengatakan, ya kita sudah jauh panggang dari api untuk berharap prestasi. Ya sudah, kita industri hiburan saja menjadi penyelenggara. Ini bagaimana nih, Mas? Ya, kita harus hormati ya pendapat beliau. Tetapi saya bukan orang yang pesimis gitu ya. Biar bagaimanapun, apa yang kita nanti akan petik apabila Pak Erick Toghir itu berhasil melobi FIFA dan penyelenggaraan U20 tetap ada di Indonesia, akan banyak hal yang bisa kita raih dari penyelenggaraan tersebut. Dan semangat khususnya dari para atlet persepak bolaan Indonesia itu akan terdongkrak sangat-sangat tinggi. Dan bayangkan mereka bisa bertemu dengan berbagai macam kesebelasan dari berbagai macam negara yang sangat prestisius dan itu merupakan salah satu pengalaman yang tidak ada harganya. Susah dibayar untuk hal tersebut. Belum lagi, kalau kita lihat industri persepak bolaan Indonesia yang juga tidak kecil ya, kalau menurut data itu kan katanya ada 35 ribu orang yang terlibat langsung dalam industri ini, dari mulai atlet, wasit, dan lain-lain, itu merupakan salah satu pihak yang bukan angka yang kecil. Dan itu harus kita lindungi keberadaan mereka. Belum bicara penggemarnya ya, penggemarnya hampir 200 juta kita yang suka sepak bola ini. Dan kita lihat tadi empat penelepon, bukan empat penelepon yang memberikan pendapat yang beragam, mereka semua menyuarakan satu hal yang sama, dukungan untuk penyelenggaran tetap ada di Indonesia. Tadi Pak Ondo menyentil juga pernyataannya mengatakan bahwa harus ditegaskan, ini tidak ada hubungannya dengan agama. Lalu tadi juga mengatakan, itu kan wali kota Solo sudah siap itu untuk menjadi tempat penyelenggara, pindahkan saja drawing atau penyelenggaraan yang di Solo. Meskipun gubernurnya menyatakan menolak ya. Itu dia. Nah pertanyaannya kan begitu Mas Arief. Dari peristiwa ini, dengan harapan tentunya Indonesia tetap menjadi penyelenggara U20, kita belajar banyak hal. Bagaimana kedewasaan kita dalam berpolitik luar negeri, lalu juga pola hubungan ini Mas pertanyaannya. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mas Arief tadi berkali-kali mengatakan soal sikap hubungan keamanan, soal politik luar negeri, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi ini kan semacam kalau pakai istilah sepak bola, off-site ini Mas Arief. Nah itu bagaimana Mas? Nah inilah Reo, ini pelajaran yang sangat mahal ya. Apalagi kalau nanti kita gagal mempertahankan hal ini. Pada dasarnya kita sudah lihat di titik awal di mana drawing itu dibatalkan, tanggal 31 di Bali, itu merupakan salah satu hal yang kita bisa lihat ini adalah setengah gelap, bukan setengah terang. Jadi mulai saat ini, semua pihak yang akan mencoba-coba untuk menangguk keuntungan dari sebuah kekeruhan situasi lewat sikap-sikap politik mereka yang off-site, yang menurut Leo off-site tadi, itu harus mulai belajar. Bahwa jangan sampai kegenitan politik ini berdampak pada sebuah industri, berdampak pada sebuah hal yang namanya maruah negara. Jadi ini pelajaran yang sangat mahal buat kita semua. Inkonsistensi juga mencuat. Tadi Mas Arief sudah sebutkan, tahun lalu saya ada fotonya juga, semua orang punya kelihatannya, pertemuan antar parlemen di Bali, tempat yang sama dengan gubernurnya yang sekarang, gubernurnya masih sama, saya cek juga tahun lalu masih sama, yang sekarang akhirnya menolak kedatangan Israel. Padahal di situ jelas-jelas mereka mewakili Israel. Ini kan kalau sekarang bicara U20, ada opini atau pendapat, bisa juga tetap bertanding, tapi menggunakan bendera FIFA misalnya begitu. Nah ini kan sesuatu yang menjadi, apa ya, pelajaran penting untuk kita, konsistensi seorang pemimpin. Bagaimana Mas Arief? Ya, kalau dalam situasi ini, kita melihat Iwain Koster, Gubernur Bali itu merupakan seorang yang pada akhirnya ikut ya, dengan arahan. Jadi saya bisa menyimpulkan hal ini, karena Gubernur Jawa Tengah pun melakukan hal yang sama. dan saya kembali lagi melihat ini sebagai sebuah fenomena di mana semua pihak yang mencoba untuk mengambil posisi politik atas sebuah hal yang ujung-ujungnya adalah kepentingan nasional, itu harus lebih berhati-hati lagi. Karena dengan situasi seperti ini, dan untungnya kita memiliki presiden yang tidak, tidak terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya pemahaman sempit terhadap sebuah prinsip nasionalisme. Meskipun agak sedikit telat, tetapi sikap kita sebagai sebuah bangsa sudah divinalkan oleh presiden, di mana perjuangan politik kita, politik luar negeri kita, sikap nasional kita, itu tidak ada kaitannya dengan, kebijakan kita menerima, harus menerima delegasi Israel atau kontingen Israel untuk U-20 ini. Kalau kemudian nanti ya, ternyata batal penyelenggaraan di Indonesia, kan disebut-sebut ada Peru, ada Argentina, ada beberapa negara lain yang sangat berminat, sangat berharap Indonesia batal kelihatannya, maka akibatnya kepada dunia sepak bola kita kira-kira akan seperti apa? Pak Muhajir tadi sudah mengatakan, semoga katanya insya Allah tidak akan ada penalti-penalti seperti yang diisu-isukan itu. Tapi kan yang berhak memberikan penalti itu kan Viva, bukannya PLT Menpora. Bagaimana Mas Hari? Kalau yang ditanyakan Leo adalah ruginya, ruginya banyak sekali ya. Bukan hanya dari sisi nilai rupiah yang sudah kita keluarkan, anggaran yang sudah kita keluarkan sejauh ini untuk mempersiapkan banyak hal. Tapi kesempatan itu menurut saya itu jauh lebih berharga untuk bisa kita nikmati bersama. Karena apabila kita bisa menghadirkan sebuah ajang di mana enam provinsi itu dalam satu bulan itu benar-benar menjadi titik pusat perhatian dunia pada saat itu. Ini merupakan salah satu hal yang tidak ternilai untuk pada dasarnya bisa kita tunggu. Misalnya, ini kan bukan sesuatu yang kita bisa tunggu satu tahun lagi atau dua tahun lagi. Jadi saya yakin betul bahwa ada hal-hal yang tidak ternilai. Ada hal-hal yang sangat-sangat mahal untuk pada dasarnya kita alami bersama di sini apabila ini gagal. Jadi memang kalau pun ada yang bisa kita lakukan untuk perjuangan Pak Erick Tohir di Doha adalah ya berdoa sekarang. Iya. Supaya kemudian akhirnya tetap bisa menyelenggarakan U20 ini ya. Tapi saya tertarik dengan soal konsistensi sikap itu, Mas Arief. Orang yang sama, di tempat yang sama, waktunya berbeda, terhadap masalah yang sama, sikapnya itu bukan hanya beda, tapi bertolak belakang. Itu menarik sekali. Apakah benar sih nyala men pemirsa bahwa ini karena mau menjelang 2024. Kita bahas di bagian berikut, Mas Arief dan Pemirsa. Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Mas Arief dan Masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, belajar dari sikap dari para kepala daerah yang menolak, yang tadinya sudah menyetujui, dan ada kepala daerah Bali yang sudah menyelenggarakan atau menerima event tahun lalu dan beberapa waktu yang lalu ketika Timnas Israel, Parlemen Israel itu hadir di Bali. Di provinsinya. Tidak ada masalah, di provinsinya. Tapi sekarang menjadi berubah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini sama sekali tidak terkait dengan 2024? Saya tidak akan menyalahkan siapapun yang berteori bahwa ini terkait sama hajatan pemilu kita 2024. Jadi, memang para pemimpin daerah mulai detik ini, mulai sejak peristiwa ini, harus mulai memikirkan tentang kepentingan nasional. Karena kenegarawanan mereka itu merupakan salah satu kualitas yang kita harapkan. Bukan apa-apa, karena apapun yang mereka lakukan, kalau sembrono, ya pada akhirnya seperti ini. Ya, tanggal 31 Maret kita seharusnya dengan tenang, dengan jernih, dengan sebuah pemahaman yang baik, gitu ya. Kita menerima semua pihak untuk bisa melakukan drawing di Bali. Namun, ya pada akhirnya kita melihat bahwa mereka ini tidak lebih dari sekedar politisi yang memikirkan kebijakan-kebijakan populis, yang pada akhirnya memiliki manfaat buat mereka mau jangka menengah atau pendek, gitu ya. Jadi ya, ke depan ini merupakan sebuah pelajaran. Kita masih belum bisa menentukan atau melihat apa yang akan FIFA jatuhkan atau FIFA tetapkan, tetapi drawing sudah dibatalkan. Nah, mudah-mudahan perjuangan Pak Erick Thohir itu bisa membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Namun, selebihnya dari itu, ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat mahal. Kalau kita melihat peristiwa ini, Mas Arief kan kita juga tidak bisa lepas dari penilaian negara lain, ya. Ketika misalnya, akhirnya benar-benar batal, dan FIFA mengatakan karena memang memikirkan keamanan, misalnya begitu, dari pesertanya, ini kan akhirnya citra kita di dunia luar juga menjadi buruk. Indonesia sudah pernah menyelenggarakan Asian Games dengan sangat baik, tetapi ini batal. Lalu, yang paling bahaya juga adalah ternyata pemerintah pusat bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh pemerintah daerah, yang adalah subordinatnya. Bagaimana memastikan ini tidak terjadi di mata dunia luar ini, Mas Arief? Hal yang pada intinya akan memberikan keputusan atau pihak yang akan memberikan dampak buat seluruh pihak yang akan menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab atas situasi ini adalah publik. Adalah pemilih yang pada akhirnya akan menyikapi situasi ini sebagai bagian dari apa yang akan mereka sikapi di 2024 nanti. Apakah mereka akan lupa dengan situasi di mana U20 apabila nanti gagal di latarahan Indonesia? Saya pikir enggak. Itu merupakan salah satu hal yang akan melekat di benak mereka bahwa ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang bertanggung jawab atas ini semua dan mengbuyarkan mimpi-mimpi dari generasi muda kita, atlet kita, industri sepak bola kita, dan prospek peningkatan akselerasi kenaikan kelas kita di dunia. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dicamkan oleh siapapun yang akan mengambil berbagai macam kebijakan-kebijakan yang populis dalam jangka menengah ataupun pendek ke depannya. Kita harapkan memang ada jalan keluar yang terbaik dan harapan kita sih itu artinya tetap diselenggarakan di Indonesia. Amin. Dan dunia sepak bola Indonesia tidak mendapat penalti ya. Minimal Pak Muhajir sudah mengatakan begitu Mas Arief. Kita harapkan itu terjadi. Kita jarang-jarang berdoa buat sepak bola, tapi kali ini kita memang harus sering-sering berdoa buat sepak bola kita. Oke, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Semoga perjuangan PSSI menemui hasilnya. Mas Arief Suditomo, terima kasih. Sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, biarkan mereka termasuk kepala daerah yang menolak. Kita hormati posisi dan argumentasi mereka. Yang pasti masih banyak anak bangsa yang tidak ingin Indonesia dibuat malu di dunia. Masih ada pula kepala daerah yang siap untuk menjadi tuan rumah maupun tempat undian atau drawing Piala Dunia U20. Tinggal bagaimana pemerintah dan PSSI melobi dan meyakinkan FIFA bahwa Indonesia masih berkomitmen pada janji semula sebagai penyelenggara event Piala Dunia U20. Saya Ilona Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus pikirkan dan kedepankan kepentingan bangsa ini. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.